Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham kali ini kita akan membahas review saham kita untuk perdagangan tadi pagi dan juga akan memberikan rekomendasi untuk perdagangan besok nah sebelum itu kita akan mereview untuk gsg kita sempat turun sampai 2,4% lebih ya untuk hari ini jadi nah harapan kita dia tidak bak besok akan ribon ya untuk naik ya harapan kita supaya dia bisa masuk kembali ke dalam kotak yang kita sudah siapkan seperti ini untuk meneruskan ke kenaikannya tapi kalau dia besok turun closing di bawah kita harus hati-hati ya untuk perdagangan besok nah saham yang kita rekrut kemarin adalah Tebik nah Tebik dari pembukaan hari ini dia ke hari ini pembukaan di harga 1640 dan sempat tinggi di 1670 sebenarnya dari 1640 ke 1670 itu sudah lebih dari 2% ya kalau kawan-kawan tidak greedy atau tidak serakah mungkin sudah dapat cukup lumayan di market yang seperti ini tapi sebenarnya kalau kawan-kawan masih mempegang untuk Tebik juga masih punya potensi bakal ribon kembali karena hari ini penurunannya juga tidak terlalu besar ya jauh dari volume dia kemarin nah yang selanjutnya adalah saham vert ya saham vert ini sebenarnya tadi pagi tidak masuk ke syarat kita untuk dibeli kenapa karena ketika dia pembukaan penutupannya kemarin di harga 1645 dan hari ini pas pembukaan dia sempat turun dulu di 1640 langsung koreksi ya jadi memang tidak untuk direkomendasikan tetapi kalau seandainya kawan-kawan memang mau akung disambut sebenarnya potensi untuk disambutnya cukup besar ya karena memang potensinya bisa sampai ke dua ribuan tapi entah kapan kita bisa tengok nanti ya support terdekatnya di 1575 nah penutupan hari ini untuk berdia berada bisa closing di di atas 1575 ini sangat udah lumayan bagus ya kemungkinan besok bakal ada kenaikan untuk samper jadi kalau konton yang memang mau akumulasi disambut atau memang punya harga di atas jangan takut sampai ini masih punya potensi yang cukup besar selanjutnya adalah DLD nah untuk saham DLD kalau kawan-kawan yang tidak grade di hari ini sempat sampai 10% sampai 12% anak tadi itu tadi karena saya tidak mengikuti lebih jauh karena ketika dia sampai di saran 27 bulan saya sempat tp tadi jadi saya tidak tengok lagi naik sampai berapa dan saya tengok sekarang DLD ini sempat mengalami merah ya tetapi kalau melihat dari akumulasinya nah ini melihat ya akumulasinya dari asing ini banyak ambil di DLD sampai 1,4 miliaran jadi memang DLD ini masih berpotensi sebenarnya dengan target ke-300 jadi sebenarnya bisa jadi dijadikan watchlist yang untuk DLD besok kalau seandainya besok dia pembukaan open hijau kalau-kalau bisa ikut masuk tapi kalau seandainya besok pembukaan dia langsung merah jangan masukin rekomendasi kita besok adalah yang pertama DLD ini hari ini dia sudah ribon ya di atas 310 dengan volume yang cukup besar jadi walaupun di market yang seperti ini sampai minusnya sampai 22,5% tidak tetap oke jadi saya menaruh harapan di BNI untuk kenaikannya besok bisa kita pantau nah kita lihat dari cat 15 menitannya juga masih oke masih berada di atas MA5 nya di SMA20 nya MA5 nya jadi masih masih bisa kita masukkan watchlist di BNI kita tengok di bandar detektornya untuk BNI anda ini dua hari ini dia mengalami hijau yang cukup bagus ya dengan akumulasi hari ini cukup besar Nah kita tengok di 10 menit tahan terakhir kita bisa tengok ya disini akumulasinya juga terus berjalan untuk BNI jadi watchlist pertama kita untuk besok adalah BNI nah yang rekomendasi kedua adalah BPI finance atau BPN tapi di cap di dailynya saya tidak bisa buka ya dari tadi ya tapi kalau untuk yang di satu jam dan 15 menitnya kebuka jadi memang kita tidak bisa nengok secara jelas yang untuk BPN tapi melihat dari kekuatannya hari ini kita bisa tengok aja dari bandar detektornya langsung nah lihat dari bandar detektornya nah ini sudah mulai ada akumulasi ya walaupun yang akumulasi ini bukan big player tapi masih oke lah karena melihat disini aja yang akumulasinya masih retail saja bisa tinggi sampai seperti ini dengan dengan ditambah dengan 22 candle hijau yang cukup pekat ya saya harap harapan saya besok masih berlanjut nah untuk BPN dicat di 15 menitnya juga gini masih oke ya walaupun akumulasinya juga masih berlanjut nah jadi harapan saya besok BPN masih mengalami kenaikan yang cukup baik masih kuat untuk naik yang yaitu BPN rekomendasi kita terakhir adalah isap ya walaupun hari ini mengalami penurunan yang cukup luar biasa ya dengan sebenarnya tadi sempat menyentuh ke harga Rp6.000 tapi dia turun lagi sempat ke harga Rp5.100an sekarang sempat ribong kembali dengan supportnya di atas Rp5.000an ya jadi kalau selama di di atas Rp5.000an bisa cicil terus dengan targetnya masih sangat jauh di harga Rp7.000an sekian jadi memang target pertama Rp6.000an semoga besok tercapai bisa ditembuskan dan target selanjutnya di sekitar Rp7.300an nah melihat dari bandar detektornya isap walaupun hari ini mengalami koreksi yang cukup di dalam tapi isap tetap ada yang akumulasi ya di sini masih terlihat akumulasi walaupun di sini sempat ada yang buang barang mungkin retail-retail menurut saya yang mau makan kalau yang big player big player mungkin malah nambah barang mungkin saya kalau kita melihat dari cat 15 menitnya nah ini sempat nah ketika pembukaan walaupun dia sempat sidwes turun dan lain-lain dia tetap akumulasi tetap berjalan ya kecuali naik ini ketika mulai masuk dari istirahat naik sudah tidak dekakulasi lagi saya menaruh harapan untuk besok isap bakal ribon untuk kembali berjaya melihat dari listriknya juga ya isap masih oke ya karena masih naik jadi harapan saya besok isap masih bakal ribon melanjutkan kenaikannya nah rekomendasi kit saham kita untuk besok ragu adalah pertama adalah BNI dengan target 360 lalu bisa target dua adalah 400 nah bevin targetnya ada 530 lalu 360 dan isap nah jauhnya ini masih 6.000 lalu 7.300 nah untuk isap ya mungkin kalau kawan-kawan yang bisa sabar nah mungkin bisa sampai ke 6.300an nah saran saya nah ini mungkin memang sudah mendekati akhir tahun jadi kawan-kawan sudah mulai benahi manajemennya jadi kalau kawan-kawan yang sudah punya harga barang di bawah ya mungkin sudah mulai lagi cicil untuk dijual untuk liburan akhir tahun dan juga untuk mempersiapkan di awal Januari kita tidak tahu awal Januari nanti seperti apa untuk market karena memang sekarang ini banyak rumor-rumor juga yang tidak bagus terkait COVID terkait PSBB dan lain-lain karena ini mungkin market kita hari ini sampai minus 2,5 persenan itu bisa jadi karena saya semalam dengar berita kalau Inggris lockdown ya dikarenakan ada virus COVID baru di sana jadi sampai beberapa negara lockdown untuk warga Inggris jadi mungkin yang berpengaruh juga dengan investor-investor asing yang ada di ISK kita ini banyak jual jadi sempet kurun sampai 2,5 persen nah saran saya tetap selalu ya jaga money manajemen dan juga psikologis trading jadi jangan terlalu serakah jangan terlalu ready apabila sudah cukup ya harus tp saja terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe like dan kawan-kawan apabila ada ingin bertanya bisa komen di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh